Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum kita mulakan jangan lupa di subscribe dulu Toyondong channel agar anda tidak ketinggalan video artis kesayangan anda Nama penyanyi dangdut sensasi Baby Shima hangat diperkatakan Apabila mengambil tindakan berani dengan memfalkan saman terhadap pendakwa bebas Biyu Said Dan juga ketua pemuda pas Kuantan baru-baru ini Terbaharu Baby Shima atau nama sebenarnya Nur Ashima Ramli Sekali lagi menjadi mangsa buli saiba apabila ada individu mengkafirkan pelantun lagu pura-pura bujang itu Tidak berdiam diri Baby Shima tampil memat naik tangkap layar Yang memaparkan kenyataan yang dibuat individu tersebut di Instagram semalam Tambah Baby Shima dia berharap agar dapat bersabar Atas tindakan yang dilakukan individu tersebut Dan hanya menunggu nasihat dari peguam Posting seperti ini adalah contoh cara dakwa yang sangat baik dengan mengkafirkan saya Semoga saya dilembutkan hati tidak mengambil tindakan terhadap individu bernama Abdullah Munawir Atau Abdullah Mujahir ini Bimbang juga nanti dikatakan saya melawan orang berdakwa tulisnya Menurut Sif, kenyataan yang dibuat individu tersebut Dia dengan berani mendakwa Baby Shima seorang yang kafir Dan neraka adalah tempat selayaknya buat penyanyi tersebut Terdahulu, Baby Shima mempailkan saman terhadap dua individu Selepas dituduh menjual agama apabila namanya diumumkan sebagai artis undangan sebuah acara di Kuantan Pahang yang kebetulan berlangsung pada hari sambutan Israq dan Mikraj Untuk berita terkini, hiburan dalam dan luar negara Jangan lupa like, komen dan share Toyondong channel Agar anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya Terima kasih